Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, salam sukses semua untuk kita dalam dunia truk modifikasi semoga kedepannya makin maju truk modifikasi di Indonesia seperti di luar-luar untuk konsepnya semakin maju dan di kesempatan kali ini kami akan membagikan video tentang proses truk modifikasi dengan konsep grill Apollo ya, bukan Scania lagi tapi ini menggunakan grill Apollo dengan menggunakan headlamp yang diganti menggunakan Prado Toyota Prado, Lanquisher ya ini inden langsung dari luar negeri, Cina truk modifikasi ini merupakan truk modifikasi yang enggak pertama kalinya yang dikerjakan Bos Faizin Daddy Langgeng di Karuseri Irzat Putra dan dari Daddy Langgeng sendiri ada beberapa truk yang sudah ekstrim dan sudah berhasil menjuarai beberapa kontes ya, kontes truk modifikasi di Malang di Stadion Kanjuruan waktu itu dengan warna merah candy dan di Jogja sudah ada nominasi juga dapat nominasi dan kemarin di Bandung, tahun kemarin ya Bandung Auto Fest juga dapat The King dan juara 2-nya dan di Pekalongan juga ada The King dan juara 3 itu merupakan unit dari Daddy Langgeng sendiri ya itu yang dimodifikasi dari Irzat Putra Karuseri dan di kesempatan kali ini di tahun ini ya di satu tahun terakhir ini sedang mengerjakan proses variasi dari nol ya, dari truk baru dengan spek menggunakan truk modifikasi speknya menggunakan tipe 125 SK ya SK atau super speed dengan sasis yang lebih panjang tidak seperti biasanya dengan panjang sasis melebihi dari yang pada umumnya sekitar 35 cm sampai 40 cm dari proses ke proses itu untuk tim ya itu pengerjaannya kalau waktu ini untuk Daddy Langgeng sendiri nggak cepat ya cukup lama dengan konsep yang kita pikirkan itu dari tahun kemarin sampai tahun saat ini dan untuk memenangkan kontes itu speknya sangat tinggi sekali untuk stop lamp belakang untuk head lamp untuk sistem hidrolik untuk spek grillnya itu semua kita desain dengan tidak terlalu cepat cukup lama dari proses ke proses dari bagian penggarapan semok belakang itu desainnya itu di dalam kepala ya bosku ya kita nggak ada desain untuk gambaran awal misalkan speknya itu sesuai pemikiran aja di dalam kepala dari inspirasi-inspirasi tim-tim 86 itu sendiri yang kita kembangkan terutama dari konsep bos faizin sendiri yang mengasih arahan untuk konsepnya itu mau dibikin seperti apa ya jadi untuk dasar modifikasi itu harus dari owner atau pemilik truknya sendiri ada konsepnya untuk memaksimalkan hasilnya itu tinggal kita mengembangkan bersama tim irisat putra sendiri yang kita bentuk untuk konsep yang kita sebut dengan tim 86 ya teamwork 86 yang aslinya itu berarti tim kerja 86 itu untuk tim sendiri ini ya untuk digerakkan untuk mengejar kontes truk modifikasi ajang kontes truk modifikasi itu di manapun ya nggak di manajah pokoknya masih wilayah masih kejangkau kita pasti ikut serta dengan kerjasama antara yang onernya ataupun yang dari karoserinya sendiri itu harus saling mendukung bosku ya susunan kerja kita arahkan sesuai urutan-urutannya bosku misalkan kita udah mulai pengerjaan variasi kita kerjakan ada beberapa orang yang mengerjakan dan untuk speknya itu mengikuti dari arahan-arahan atau komandu yang dari senior-seniornya ya bosku ya di samping itu dari saya sendiri juga ikut mengawasi bosku dan untuk pengerjaan misalkan untuk urutannya ya bosku ya untuk misalkan sudah mencapai pengerjaan model variasi udah selesai kita bongkar terus urutannya lari ke bagian pendempulan setelah pendempulan selesai kita maju lagi bagian pengamplasan menggunakan air dan lain sebagainya untuk memaksimalkan hasilnya dan untuk spesialis kontes itu kita panggil untuk ahlinya misalkan dari chatnya kita menggunakan dari pabrikan mana itu biasanya dari tim chatnya itu biasanya bisa datang langsung mengasih solusi dan kita angkat di bagian itu ya dari salah satu rekan kerja kita dari pabrikan aksonobel atau siken yang kita gunakan untuk mengecat truk modifikasi kontes ya terutama itu gunakan spek yang paling bagus untuk lebih awetnya nanti untuk pengerjaan servis contohnya misalkan dalam waktu dekat ini mengerjakan servis-servis yang akan diadakan kontes lagi itu bisa diperbaiki lagi lebih cepat sesuai warna yang tadi diinginkan bosku dan untuk spek yang digunakan kali ini untuk grafadet di langgang sendiri dengan warna hitam dengan konsep fenom lagi bosku yang seperti giganya waktu tahun-tahun kemarin cuman kali ini menggunakan stiker bosku proses stiker kita tetap awasi ada beberapa orang yang melakukan pengerjaan dalam pemasangan stiker dan untuk pengerjaan penempelan stiker sendiri bosku supaya itu biar kontras sama warna hitam dan kombinasinya itu di bagian stiker kita memanggilkan ahlinya ahli dari airbrush bosku yaitu sonyjohn bmc selaku suhu suhu atau orang yang berpengaruh di irisat putra karuseri turun tangan juga akhirnya dan om sonyjohn bmc ini biar kontras dia menyemburkan beberapa teknik untuk airbrush nya sendiri supaya tidak jumplang bahasa jawanya tidak jumplang biar sesuai kontras warna hitam dan kombinasi antara cat dan stikernya bosku kita perhatikan prosesnya sonyjohn bmc sangat bertalenta sekali dan mau itu hanya bekerja sama dengan irisat putra karuseri dan membimbing beberapa tim-tim lainnya pemandu wah hebat sonyjohn kami dari tim sendiri sangat berterima kasih sekali kepada pak sonyjohn bmc yang selalu mau bekerja sama dan membimbing sementara itu ada tim-tim lain yang kita bentuk untuk melengkapi pernak-perniknya bosku karena ini mobil kontes ada pernak-perniknya harus dipasang misalkan variasi tambahan-tambahan lampu kecil-kecil atau bodi-bodi tambahan seperti akrilik ataupun stainless tambahan itu tetap kita gunakan jadi ada beberapa tim yang kita bentuk itu memang khusus untuk melengkapi itu jadi setelah semua selesai dan dilakukan finishing clear oleh pengecatnya atau timnya yang bertugas di bagian pengecatan kita lanjut ke bagian pemasangan-pemasangan lampu ada beberapa lagi disini yang bergerak dan yang kemarin sudah melakukan pemasangan-pemasangan biasanya di Irzat Putra itu ada beberapa karyawan yang bisa apapun itu bisa dia kerjakan hal apapun bisa dia kerjakan kita didik beberapa anak baru biasanya dari nol itu bisa mengerjakan nantinya apapun bisa dia kerjakan ya seperti contohnya misalkan Lejo Jaroni dan lain-lain yang tidak bisa disebut satu per satu itu mempunyai keahlian-keahlian yang tidak hanya ngelas saja tidak hanya ngecat saja tidak hanya nombol saja jadi mereka itu kapanpun bisa dibutuhkan dialihkan di bagian mana dia biasa mengerjakan bos guru oke coba kita lihat langsung hasilnya sebelum kita berangkat kontes oke seperti apa ini videonya dan coba kita lihat video dari hasil yang kita kerjakan beberapa bulan yang lalu jadi langkeng itu wah konsepnya full lampu dengan headlamp yang mempercantik headlamp ini sebenarnya ada bodi yang bagian bawah itu sampai sekitar 5 cm bosku jadi bodi convertnya mantap banget ini speknya grillnya menggunakan grill-grill model Apollo bosku sudah dikonsep sedemikian rupa ini bikinnya itu antri hampir 10 bulan atau 11 bulan oke ini untuk spek-speknya coba kita pakai kamera 0,5 biar kelihatan semua oke ya oke bosku mungkin cukup sekian video yang kami bagikan kalau ada salah penyampaian video yang tidak pas mohon dimaafkan karena kami karuseri pemula ada master-master karuseri yang lebih dulu daripada kita jadi kita ingin bergerak lebih maju saja dari yang hari-hari kemarin atau bulan-bulan kemarin atau tahun-tahun kemarin mudah-mudahan irjat putra karuseri semakin maju di dunia truk modifikasi salam sukses untuk kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati